Halo selamat datang di channel mtl manhua ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi ya kemudian disini bahwasannya apa namanya dia membicarakan tentang junior brother nya ya bahwasannya itu adalah harapan bagi King Yun Swords Scepter nah ketika apa namanya Oke ketika apa namanya ya sudah mencapainya itu akan mencapai setel tingkat tiga hanya bagaimana katanya ya jadi junior brother dia dia sangat hebat jadi aku akan apa namanya akan memberikan dia yang terbaik kemudian dia ditanya mengapa pakai pedang itu malam-malam jadi dia pergi ke mau pergi ke spirit bayu mountain ya untuk mendapatkan spirit essence nah dengan spirit essence itu mau dibuat dengan flying sword ya mau dibuatkan dan terbang untuk adiknya ya luar biasa kita betulkan dulu rumah oke yang disini sudah cukup temen-temen kita dihapuskan bayu mountain bukankah itu tempat banyak monster katanya kalau pergi ke sana bukankah berarti itu hanya apa namanya hanya memberikan makanan hanya memberikan makanan kesana katanya kalau begitu aku akan mengikutimu ngapain katanya kalau bunuh diri juga katanya kemudian kemudian dia lebih baik katanya lebih baik dari satu atau dua ya kemudian kemudian dari pada itu katanya kamu sudah sangat tua tua apanya masih umur 100 tahun ya katanya jadi masih bisa dikatakan muda kemudian setelah itu dimana disini di rumah jen feng ya dia sedang berlatih tentang buku al-semi dan kemudian dia memikirkan sebuah apa namanya sebuah memikirkan sebuah puisi teman-teman ya kita bisa melihatnya itu puisinya kemudian ternyata dia tidak bisa belajar itu karena tidak mempunyai spiritual energi bagaimana bisa katanya ya membuat itu membuat file itu tanpa apa namanya tanpa spiritual energi kemudian dia akan pergi ke library ya dia akan pergi ke library untuk melihat apakah ada sesuatu disana ternyata di librarynya tidak ada yang menjaga sekalipun kemudian dia melihat sesuatu disana dia menjadi terkejut dengan apa yang dilihatnya teman-teman bisa kita bisa lihat disini alas jeng you kita kemudian kita 18 ya Hai lasing you know Master wish promote biking yang sumber sekte tutet level ya dan sekarang junior brother mu adalah power opportunity ya jadi kesempatan kita katanya nah itu sudah oh my do you team mengatakan mengatakan bahwasannya junior brother adalah kesempatan kita selama your junior brother mu suap ingin susu wordman sword sword konferensi dia bisa menjadi top 100 ya ketika ketika tiba kinjung kita menjadi apa namanya menjadi terlevel jadi apa namanya jadi ikuti misalnya what risk katanya aku hampir teracuni apakah kamu benar ingin junior brother mengikuti kinzus word katanya ketika ketika telanya terungkap dia akan diambil oleh sekte-sekte yang lain bukankah seperti itu seharusnya orang use it bukankah kamu apa namanya sedih orang berbekat seperti dia dia harus pergi ke apa nah ke sekaya itu emberstu di dunia tidak terjebak di sini katanya katanya itulah matanya yang Master katakan tapi kamu terima kasih terima kasih